hai oke jadi kan eh coba ya pertama-tama tuh kan kita tuh punya titiknya di O titik O kan disini yaitu kan berarti titik pusat berarti kan jc titik pusatnya disini berarti kalau sumbu itu kan buat garis yang mendatar garis yang aduh sebentar garis mendatar sama garis lurus jadikan kalau di matematika itu sumbu itu punya punya dua bidang dua garis jadi satu garis yang horizontal itu biasanya kita sebut garis X terus kalau yang vertikal kita sebutnya garis Y nah eh titik-titik yang ada di tengah X sama Y ini ya ini nih ya sebentar titik ini jadi yang terpotongan antara sumbu X sama sumbu Y itu tuh nilainya 0,0 0,0 kenapa ada dua nilai soalnya buat nol yang pertama ini ini tuh buat X nah sedangkan nol yang kedua ini tuh buat Y kan tadi di awal itu kita punya dua garis di matematika itu kalau dua dimensi kita punya dua garis satu garis yang terhadap X satu lagi yang terhadap Y makanya kita punya dua nilai 0 sama 0 nah terus kalau misalkan disini tuh yang 0,0 tuh yang mana sih nah 0,0 itu yang ini nih yang titik O jadi nama lain dari 0,0 ini nama pasarnya itu kita sebutnya titik pusat titik pusat nah ini tuh titik pusat kita kenapa sih kita harus punya titik pusat soalnya titik pusat itu buat titik titik acuan kita ngukur si entah bangun datarnya itu berapa luas berapa tingginya berapa lebarnya nah kita tuh perlu titik acuannya nah titik acuannya itu kita sebut sebagai titik pusat yang nih 0,0 ini nah terus kalau satu kotak ini tuh ngerepresentasiin satu satu terhadap sumbu X karena kan ini yang ke arah horizontal ya ke kanan atau ke kiri itu satu sedangkan kalau ke atas itu untuk yang sumbu Y jadi disini satu nah maksudnya gimana sih eh maksudnya kayak gini jadi kalau misalkan eh jisi punya titik di di sini misalkan ini tuh berapa nilainya titik disini itu berarti eh 1,0 1,0 1,0 misalkan ini aku kecilin kenapa 1,0 karena kan satu terhadap X jadi kan pergeserannya satu kesini tapi Y nya nggak pindah Y nya tetap di 0 jadi dia 1,0 beda sama kalau misalkan jisi punya titiknya di atas kayak gini titik di atas ini tuh berapa sih nilainya titik di atas ini tuh 0,1 kenapa 0,1 soalnya X nya itu tetap di 0 tapi Y nya itu bertambah 1 karena kan kalau jisi lihat X nya tetap disini ya tetap di yang 0 tapi Y nya bertambah 1 kayak gitu beda halnya kalau misalkan disini titiknya titiknya disini berarti 1,1 kenapa 1,1 nah disini lihat aja disini kan geser X nya 1 terus geser Y nya juga 1 makanya dia 1,1 kayak gitu nah sekarang supaya kita bisa memutar si bangun datarnya ini kan kita punya segitiga titiknya A, B, C terus kita pengen puter 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan titik pusat nah ini harus diperhatiin sebagai pusat jadi nanti tuh ada satu perbedaan kalau kita ngegesernya terhadap rotasi terhadap titik pusat atau terhadap titik yang lain tapi biasanya kalau di awal-awal kita itu pakai ke titik pusat dulu kayak gitu caranya gimana langkah pertama yang harus dilakuin itu ini coba aku hapus dulu sebentar kita harus cari tahu dulu titik A, titik B, sama titik C ini koordinatnya berapa nah caranya sama kayak tadi jadi kita cari tahu C ini berapa kita coba lihat X nya kan disini 1, 2, 3, 4, 5 berarti X nya 5 Y nya 1 dia bertambah satu ke atas kan oke kita hapus lagi berarti disini kita tulis C itu koordinatnya 5,1 terus kita coba cari koordinat B berapa koordinat B itu kalau X nya dia nggak geser lihat tuh X nya nggak geser nggak kemana-mana X nya masih di O berarti kita lihat Y nya berubah nggak sih? Y nya berubah lihat nih 1, 2 berarti titik si B ini tuh 0,2 0,2 0,2 pokoknya ingat kalau yang nilai pertama ini yang 0 ini terhadap X yang sebelah kanannya terhadap Y pokoknya X sama Y X sama Y cara ngingetinnya gimana ingetin aja kalau Jesse punya A, B, C, D, E gitu konsonan abjad gitu X itu lebih dulu kan daripada Y gitu ya jadi pasti di matematika juga kita ngikutin kayak gitu X dulu baru Y gitu terus sekarang tinggal cari A nya berapa A nya coba kita lihat dia geser ke kanan berapa kotak? 1, 2 2 berarti dia X nya 2 kita disini tulis sebentar X nya 2 koma Y nya berapa? coba kita lihat 1, 2, 3, 4 4 ya tuh set gitu ya 4 berarti disini tinggal tulis gampang 2, 4 kayak gitu oke langkah pertama kita udah tahu koordinat tiap titiknya berapa aja nah sekarang yang kita perlu tahu itu rotasinya mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam soalnya bakal beda kalau searah jarum jam sama berlawanan jarum jam kenapa sih bisa beda? nih coba aja ya kalau misalkan misalkan kita punya satu bangun datar misalkan kotak aja gitu ya kotak ini kalau misalkan sama Jesse dipindah gitu ya diputar ini bisa puter gak? bisa puter kalau searah jarum jam lihat dia kan ngegesernya gini ya ke kanan ke kanan gitu ya kalau berlawanan arah jarum jam dia kan berarti ke kiri kan kayak gini itu bakal beda berarti hal yang harus diperhatikan lagi itu dia berlawanan atau searah sama jarum jam gitu disini kita baca lagi soalnya gambarlah def yang dihasilkan dengan memutar abc sejauh 90 derajat berlawanan berlawanan arah jarum jam berarti ini kita highlight ya berlawanan arah jarum jam oke sekarang kita harus tahu kalau berlawanan itu gimana sih nah ini mah bisa dihafal aja konsep-konsepnya jadi kalau pemetaan itu udah ada konsepnya sih kalau misalkan rotasinya 90 derajat berarti ini bisa dilihatnya ini kalau berlawanan jarum jam yang x, y itu berubah jadi min y, x terus kalau misalkan 180 derajat x, y itu berubah jadi x, min y nah ini dari mana sih sebenarnya ini bisa diturunin tapi kayaknya kalau untuk SMP dihafalin aja karena kalau diturunin rada ribet jadi jc bisa ya ini dihafalin lah karena nggak terlalu banyak juga terus kalau misalkan searah jarum jam dia lihat tuh yang berubahnya sebenarnya cuma dikit kalau misalkan berlawanan sama searah kalau berlawanan disini yang tadinya y itu jadi min y tapi kalau misalkan searah itu yang y nya tetap nggak diubah tapi min jadi min x gitu si x nya yang berubah nah ini kita jadiin patokan oke sekarang kita coba lihat 90 derajat berlawanan arah jarum jam berarti kita pakai berlawanan arah jarum jam ini yang sebelah kiri 90 derajat disini kalau jc lihat rotasi 90 derajat pemetaan x,y jadi min y,x kita pindahin dulu kesini kita taruh disini ini buat patokan aja oke terus gini jc tinggal tulis aja disini tadi kan kita punya tiga titik ya titik abc a itu 2,4 terus b itu 0,2 c itu 5,1 gitu kan ya oke sekarang kita mau rotasiin rotasiin sebentar oke panah kita rotasiin kalau yang dirotasi itu semua titik pasti kena semua titik pasti kena jadi kita pisahin kayak gini kenapa semua titik kena kan namanya juga kita mau ngegeser bangun datar nggak mungkin kalau ngegeser bangun datar cuma sudut tertentu aja atau titik a aja yang pindah gitu kan pasti semua titik itu pasti pindah abc itu pasti pindah kayak gitu sekarang disini jesi lihat perhatiin secara detail ini kelihatan sih bentar ini tuh x nih ini tuh x koma y nya ini juga x koma y ini juga x koma y oke sorry ini jelek nah gini tinggal kita ubah nih jadi min y koma x min y koma x wah ini mah gampang banget tinggal kita tulis ulang aja kayak gini eh titik a min y y nya disini kan 4 berarti 4 tapi harus minus disini dikenain minus jadi minus 4 terus x nya tetap berarti min 4,2 gitu terus yang b yang b y nya 2 kenain minus jadi min 2 koma x nya itu tadi 0 gak berubah berarti dia tetap 0 terus yang oh sorry ini kita pakai a aksen aja deh biar ngebedain gak boleh sama variabelnya c aksen c aksen itu y nya 1 berarti kenain minus jadi min 1 1 x nya gak berubah berarti tetap min 1,5 kayak gitu berarti ini titik-titik barunya nih ini titik-titik barunya sekarang harus digimanain kalau udah punya titik baru tinggal kita gambar aja disini tinggal kita bikin segitiganya disini udah ada kotak-kotaknya eh aksen itu min 4,2 min 4,2 min 4,2 berarti eh kita disini min 4 1 2 3 4 disini berarti kan oke min 4,2 1 2 berarti disini kita hapus ini biar gak ngalangin oke berarti disini titik-titik titik a aksen 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 kita tulis aja biar gak pusing disini ya gak pusing aksen min 4,2 terus yang b aksen min 2,0 berarti ini geser ke kiri minus 2 koma 0 berarti y nya gak berubah disini ini kita tulis b aksen b aksen min 2 aduh ini nabrak sebentar b aksen min 2 koma 0 tinggal kita gambar yang c aksen c aksen min 1,5 min 1 berarti geser 1 kiri koma 5 5 itu berarti ke atas kan 1 2 3 4 5 ini ya bener gak 1 2 3 4 5 oke ini ini titik baru kita c aksen aksennya itu min 1,5 oke udah kalau udah kayak gini gampang tinggal digambar aja sambungin sambungin kayak gini ini sambungin aduh nabrak sebentar nah ini ini tinggal masukin sini nah sip udah berarti gambar segitiga barunya ini yang aksen b aksen ke aksen gitu udah nomor 1 udah beres kita coba lanjut ke nomor 2 sebentar ini gini udah deh nah oke nomor 2 coba kita baca lagi soalnya kayaknya better ini deh ini di copy aja soalnya biar biar gak pusing liatnya coba sebentar sini kesini 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 nih copy oke eh kita taruh lagi disini ini kecilin ini kita taruh di kanan terus kita coba lihat soalnya oke eh 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 sekarang soalnya masih sama tapi apa yang beda gambarkan oh sebentar kalau disini mintanya DEF berarti eh ini tulisnya DEF ya sorry ini berarti harusnya D D eh 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 ini E ini F ini juga tinggal diganti D E F gitu oke sekarang coba kita lanjut ke nomor 2 ya nomor 2 oke coba lihat gambarlah segitiga GHI yang dihasilkan dengan memutar ABC secara simetri titik dengan 0 sebagai pusat oke oke sebentar dia itu simetri 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 kan ya eh eh kalau simetri itu kan berarti 90 derajat sebenarnya 90 derajat cuman kalau yang tadi itu mungkin dia berlawanan kalau yang ini itu coba kita lihat ini y koma x oke kalau simetri hmm 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 simetri oh oh kalau simetri kan berarti dia harus berbalik arah ya hmm hmm oke berarti kalau misalkan simetri itu dia pakenya nih kalau kata kuncinya simetri simetri kan simetri itu artinya bangun datar yang yang apa namanya itu kalau diputer puter jadi kayak gimana ya kayak segitiga kalau diputer diputer tapi dibalikin dia itu simetri simetri itu jadi eh segitiga yang bercerminan lah gitu jadi kayak kalau dia sih nyermin ke kaca gitu itu kan sebenarnya simetri gitu ya nah segitiga juga sama maka dari itu walaupun di sini nggak ada derajatnya kan kalau di nomor 1 jelasnya 90 derajat kalau simetri itu ingetin aja eh 180 soalnya kan dia bercermin gitu ya 180 derajat gitu ya ini mah udah mutlak lah ingetin aja di hafalin simetri titik itu 180 derajat kita coba lihat lagi rumusnya 180 derajat mah sama mau rotasinya berlawanan atau nggak searah jarum jam lihat nih kalau dilihat dia tuh sama sih sebenernya coba ya kita kecilin nah sini ini jadi kalau kita punya titik x koma y di di puter 180 derajat berarti x nya jadi min x y nya jadi min y cuma dikaliin minus doang karena kan dia sebenernya cerminan gitu cerminan itu pasti negatif jadi kayak kita kalau ngelihat cermin kita kan bukan diri kita gitu jadi dia negatif gitu nilainya kayak gitu terus disini berarti gampang sih kan tadi abc nya udah tau ya titik titiknya udah aja kita kita ulangin lagi kayak gini nih coba ya ini kita ambil kita pindahin kesini sip nah yang beda ya jawabannya pasti beda kalau tadi kalau tadi x nya itu 2,4 kaliin minus berarti yang tadinya 2 ya jadi min 2 gitu kalau yang tadi yang 4 ya berarti jadi min 4 terus disini lihat aja disini def kan kalau yang ini berarti jadi ghi ghi gitu ya memang ikutin soal lah disini kalau ini ghi ya ikutin disini ghi gitu ya kayak gitu terus ini gampang 0 dikali minus minus 1 ya nggak ada minus 0 jadi tetap 0 pasti 2 dikali minus 1 berarti minus 2 terus disini 5 berarti jadi min 5 1 jadi min 1 udah segampang itu kita udah punya titik baru tinggal kita gambarin kesini kalau udah punya titik baru kalau udah punya titik baru kan disini ada min 2,4 berarti minus 2 kita geser ke kiri 2 1 2 gitu ya terus minus 4 1 2 3 4 gitu berarti titik kita disini udah kita hapus lagi sip terus 0, min 2 berarti 0 diam disini min 2 berarti geser ke bawah 1 2 gitu ya nanti titik kita disini ini kita hapus minus min 5 eh ini tulis dulu deh biar gak pusing G min 2, min 4 ini H 0, min 2 gitu sekarang tinggal yang I itu min 5,1 min 5 itu 2 3 4 5 min 1 1 berarti disini ini kita hapus set gitu terus sudah gitu tinggal ditulis aja min 5 koma min 1 gitu sekarang ngapain kayak biasa tinggal disambungin aja eh ini kurang sebentar ketinggalan dia nah tinggal disambungin set set sini set sini aduh ini ini kurang pas ini kurang pas eh sebentar nah oh karena ada ini kayaknya sebentar kita beser kurang atas dia nah ini terus ini tinggal disambungin gitu aduh pokoknya ini nyambung set ini juga di titiknya lah gitu kayak gitu deh oke udah berarti nomor 2 udah selesai kita coba lihat lagi sebentar oke kalau yang nomor 4 itu coba ya kita lihat kan katanya suruh lihat ke gambar di contoh 3 ini kan gambarnya oke kita coba screenshot terus kita gedein disini aduh kegedean sebentar gede banget sebentar kita kecilin oke kecil sip kurang kecil nah disini taruh kanan oke kita lihat eh pada contoh gambar di contoh 3 ini bagaimana si garis L berpotongan dengan garis BE sama CE nyatakan jawabannya dengan simbol ini kita lihat garis L yang mana garis L itu yang ini nih set ini aduh dia gak tepat ya pokoknya ini yang merah ini dia garis L ya oke kita coba gambar ulang deh disini nah ini ya ini tuh garis L katanya garis L oke no problem terus garis BE BE itu yang mana ini ya oke kita coba bikin garis BE eh ini ada yang putus-putus gak ya nah kita ganti yang BE BE itu katanya disini CF tuh disini ya rada bawahan dikit lah ya gitu ya oke oke eh kita tulis dulu E E E E F udah ini mah keliatan banget nih garis BE sama L itu berpotongan kalau yang namanya berpotongan itu pasti tegak lurus eh eh nangkep gak ya kenapa berpotongan itu tegak lurus soalnya gini nih kalau kalau jessy lihat itu berpotongan itu sudutnya 90 derajat nih sudutnya 90 derajat disini kita tulis ya 90 90 derajat yang namanya berpotongan itu pasti tegak lurus beda sama yang tidak berpotongan kalau misalkan antara garis BE sama CF ini tuh dia disebutnya paralel paralel kenapa paralel karena yang namanya paralel itu dia itu jalannya bersamaan tapi tidak saling berpotongan gitu jadi kayak kayak apa ya kayak kalau kalau orang bilang itu kalau misalkan orang gak jodoh gitu sama orang itu dia tuh paralel jadi biarpun kalian misalkan jessy punya pacar gitu ya kalau paralel itu dia pasti bersamaan gitu misalkan satu sekolah bareng gitu tapi tidak akan pernah saling bertemu gitu beda sama yang tegak lurus kalau tegak lurus itu dia pasti bertemu dan pertemuannya itu pasti 90 derajat pasti 90 derajat itu namanya tegak lurus ini yang disebut berpotongan dengan cara tegak lurus itu harus 90 derajat itu kuncinya sih jadi gampang kalau udah kayak gini tinggal jawabannya itu L itu L ini L itu tegak lurus jadi kalau jessy lihat simbol ini tuh namanya simbol tegak lurus biasanya sih biasanya sih ada namanya ini simbol biasanya kalau di Indonesia simbol tegak lurus atau kalau di Inggris itu dia biasanya namanya perpendicular gitu sama BE gini oke dan dan L itu tegak lurus tegak lurus sama CF kalau paralel itu simbolnya kayak gimana sih ini kan gak ditanya ya tapi kalau mau tahu paralel itu simbolnya gini garis miring 2 jadi kalau kayak CF itu dia paralel sama BE jadi gini ya dia gak saling bertemu gitu ini kayak gini ini namanya simbol paralel sip dah berarti jawabannya ini ya yang ini nih tulis aja kayak gini persis oke kita coba nomor terakhir di sini tuh kalau Jesse lihat kan gambar di samping kiri gambar samping kiri itu yang ini kan ABC segitiga ABC oke gambarlah DEF yang merupakan bangun geometri yang dihasilkan ketika ABC dicerminkan menggunakan garis L sebagai sumbu pencerminan ini mah persis banget sama kalau Jesse itu mau apa ngecerminin sesuatu gitu sebentar nah kan di sini tuh kan dia lihat nih ada ABC oke ABC terus udah gitu dia itu pengen dicerminin ini tuh berarti sama aja kayak kalau kita lagi cermin ke kaca gitu refleksi kita jadi kalau misalkan di kaca kita ngangkat tangan kanan berarti di cermin itu kan harus tangan kanan juga gitu ya nah ini tuh sama konsepnya cuman kalau di dunia nyata itu kan kita tiga dimensi ya tapi kalau di sini tuh kita cerminin terhadap dua dimensi nah caranya gimana caranya gampang ini yang L ini kita anggap cermin kita jadi kalau Jesse punya kaca atau cermin di jendela eh di apa di dinding gitu ya ini anggap cerminnya nah terus kita lihat aja titik B titik B ini kan kesini berapa satu dua tiga ya tiga berarti kalau di cermin dia juga harus tiga dong berarti tinggal di sini eh satu dua tiga gitu ya oke berarti ini bakal jadi titik baru titik baru untuk E kenapa E karena kan di sini lihat B itu kan yang posisinya kedua ya di sini ini tuh E itu yang kedua juga kayak gitu kita hapus lagi terus berarti ini kita udah punya titiknya di sini udah gitu ini kita hapus biar nggak pusing ini hapus aja terus sekarang kita mau cerminin yang yang A dulu deh yang gampang nih sini kan berarti ngegeser ke kiri berapa satu dua tiga empat lima ya udah berarti di kanannya juga satu dua tiga empat empat lima gitu ini kita jadikan titik sorry pakai warna ini aja deh nah ini tuh kita jadikan titik kalau di sini A A itu kan yang pertama posisinya berarti ini kita jadikan titik D kayak gitu terus udah gitu ini tinggal di hapus aja hapus kayak gini biar nggak ngalangin terus tinggal kita cerminin yang titik C nah yang titik C ini agak unik dia kan eh kalau dilihat itu kan berarti ngeser dua ya kalau dari cermin L ini kan ya dua ke kanan ya udah berarti cermin kita kan berbalikan ya berarti di sini geser ke kiri berarti di sini titik yang baru kita ini tuh titik berarti eh yang F titik F gitu terus ini tinggal di hapus aja udah tinggal disambungin tinggal disambungin aja si ini sama si ini sama si ini gitu udah kalau kelihatannya kalau misalkan pencerminan salah dia nggak akan kayak cermin nggak akan sesuai sama gambarnya gitu jadi kan kalau di sini kelihatan nih bentuknya gini pasti cermin tuh berbalikan sama bentuknya ini gitu jadi kalau misalkan tiba-tiba segitiganya kebalik jadi kayak gini atau jadi gini gitu ini udah pasti salah soalnya kan tidak bercermin kayak gitu jadi kalau pencerminan mah nggak usah dihitung sih dilihat aja maksudnya dilihat titik-titiknya aja langsung nggak usah ada yang dihitung lagi kalau udah dapet kata dicerminkan mah kayak gitu sih udah kayak gitu aja oke 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 panik tau